Saudara Kapolda Metro Jaya mengeluarkan pernyataan mengenai 6 orang pengikut Rizik Shihab yang ditembak karena menyerang polisi. Sejumlah senjata tajam ikut disita termasuk 2 senjata api. Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50. telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan. Terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk kerugian yang dialami oleh petugas adalah sebuah kendaraan yang rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kami, saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Dan apabila tindakan menghalang-halangi petugas, membahayakan keselamatan jiwa petugas, kami, saya bersama Pangdam Jaya, tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Sekian, rekan-rekan sekalian, terima kasih.